Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 3670 Pei Gang tertawa keras, mengayumkan palu tembaga, dan tiba-tiba melemparkannya ke pedang panjang Yun Si. Melihat palu tembaga hendak mengenai pedang panjang itu, tiba-tiba Yun Sebelas dengan cekatan menghindari palu tembaga itu dengan gerakan cepat, lalu menusuk dada Pei Gang dengan kecepatan kilat. Dang Percikan api memercik kemana-mana Kulit Pei Gang, seperti pelat baja, tidak tertusuk oleh pedang panjang Yun Si. Apa? Yun Sebelas terkejut, lalu dengan jentikan pergelangan tangannya, ratusan pedang Ki keluar dari pedang panjang, menutupi kepala Pei Gang. Dang-dang-dang Energi pedang jatuh di kepala Pei Gang, percikan api meledak, dan Pei Gang masih tidak terluka. Ekspres Yun Sebelas berubah Peri Yun Si, aku lupa memberitahumu, aku memiliki tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan, kamu tidak bisa menyakitiku, hahaha. Pei Gang tertawa nakal. Pada saat ini, Cao Mao dan Wei Wu Ji menyerang satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan, dan Yun Sebelas dipukuli lagi dan lagi. Yun Si, kamu bukan lawan kami, menyerahlah. Cao Mao berkata dengan keras. Wei Wu Ji tersenyum dan berkata, Peri Yun Si, ikuti aku ke Dawei untuk menjadi selir kekaisaran, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Boom. Pei Gang menembak lagi, dan palu tembaga itu meledak ke arah Yun Sebelas seperti bintang jatuh. Yun Sebelas dipukul mundur terus-menerus. Ye Kiu tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan Yun Sebelas pasti akan terluka jika dia menunggu lebih lama lagi. Chua! Ye Kiu dengan cepat muncul di samping Yun Sebelas, melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan melangkah mundur ke tempat semula. Segera, tiga pengepungan Yun Sebelas berhenti. Itu kamu. Yun Si melihat Ye Kiu dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Ye Kiu tersenyum sedikit, sama-sama. Ketika Chua mau melihat Ye Kiu, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mencibir. Siapa aku, jadi kamu nak. Chua mau mengenali Ye Kiu. Sebelum gunung mayat hidup dibuka, Ye Kiu memiliki konflik dengan wuli dari sekte kaisar binatang. Chua mau melihatnya dengan matanya sendiri. Ye Kiu berkata, Aku bilang kalian tiga pria besar tidak tahu malu karena mengepung seorang wanita. Siapa kamu? Teriak peigang. Bab 3671 Ye Kiu berkata, Kamu tidak layak mengetahui namaku. Ye Kiu menyelipkan langkahnya dan dengan mudah menghindari serangan peigang dengan lengannya di sekitar periunsi. Saat dia hendak bergerak, transmisi suara Motian Ji datang dari telinganya. Saudaraku, obat ajaibnya akan segera datang. Jangan buang waktu. Peigang tidak memukul Ye Kiu dan memarahinya. Nak, jangan bersembunyi jika ada yang harus kamu lakukan. Nak, adalah hal yang baik bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, tetapi kamu juga harus menimbang kekuatanmu sendiri. Dengan kultivasi kecilmu, apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya? Ye Kiu melirik Wei Wu Ji dan berkata, Kamu ini pangeran ke-6 dari dinasti Wei besar, kan? Aku ingat kamu, dan aku akan datang dan membunuhmu ketika aku selesai dengan masalah ini. Ye Kiu berkata kepada Yun Xi lagi, Ayo pergi. Wei Wu Ji melangkah melintasi langit, menghalangi di depan Ye Kiu. Sen mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Sosok Ye Kiu menghilang ke langit seperti sinar cahaya. Cepat sekali! Wei Wu Ji terkejut, barusan dia hanya merasakan sosok Ye Kiu menghilang di depan matanya. Cepat, jangan biarkan mereka kabur. Teriak Cao Mau dan mengusir mereka lebih dulu. Peigang dan Wei Wu Ji mengikuti dari belakang. Namun, bahkan jika mereka bertiga jenius, mereka masih tidak bisa mengejar Ye Kiu yang menggunakan satu langkah 10 mil. Bahkan Taois Chang Mei, Mo Tian Ji dan lainnya meninggalkan mereka jauh di belakang. Cao Mau mengejarnya beberapa saat, lalu berhenti. Cao Tua, mengapa kamu berhenti? Wei Wu Ji bertanya. Aku tidak bisa mengejar, aku tidak akan mengejar. Cao Mau memarahi, aku tidak melihat itu, orang-orang itu tidak pandai berkultivasi, tapi kecepatan mereka cukup cepat. Peigang mendengus dingin, jika aku bertemu mereka lagi, aku akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Kepala Mereka Cao Mau melirik mereka berdua dengan tidak senang, dan berkata, jika kamu tidak ikut campur, aku sudah lama menangkap Yun Xi. Wei Wu Ji berkata, Saya ingin Yun Xi karena saya ingin membentuk aliansi dengan Sekte Pedang King Yun. Karena Yun XI tidak mau, jadi saya hanya bisa bersikap tangguh, dan saya akan pergi ke Sekte Pedang King Yun untuk melamar setelah hidup saya matang. Sebagai selama orang suci dari Sekte Pedang King Yun menikah denganku, maka aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Wei Agung di masa depan. Cao Tua, kamu bilang kamu adalah keturunan dari keluarga Dewa Perang, Mengapa kamu merampok Yun Xi dariku? Tidak baik bagimu untuk menemukan seseorang untuk menjadi istri kepala, mengapa kamu harus menemukan Yun Xi? Pei Gang menyeringai dan berkata, aku hanya menyukainya. Cao Mau memutar matanya, berkata, ada apa denganku dari keluarga Dewa Perang, bisakah, apakah aku punya Yun Xi? Wei Wu Ji memutar matanya dan berkata, kalian berdua, aku punya ide. Bantu aku mendapatkan Yun Xi. Untuk membayarmu kembali, aku bisa memberitahumu saudara-saudara tersumpah dengan nama keluarga yang berbeda. Aku tahu kamu tidak menyukai Wukian Fan, jadi aku akan membantumu menyingkirkannya. Bab 3672 Pei Gang, aku akan memberimu artefak suci nanti. Pangeran ini masih bisa berjanji di sini, tunggu setelah aku menjadi Kaisar Wei Besar di masa depan, aku akan menjadikanmu Dewa Perang Wei Besar, Lao Cao, dan kamu akan menjadi Kaisar Wei Besar pada saat itu, bahkan jika kamu adalah Kaisar, kamu tidak akan berani menyentuh keluargamu dengan mudah. Jangan pikir aku tidak tahu, keluarga Dewa Perangmu membuat prestasi besar, dan Kaisar Dagan sudah lama ingin menyingkirkan keluargamu. Dan Pei Gang, kapan saya menjadi Kaisar Wei, saya akan mengeluarkan keputusan untuk menyegel gerbang lihun Anda sebagai pelindung negara. Agama Tuhan Jika Anda masih menginginkan kecantikan, saya memiliki beberapa saudara perempuan yang cantik. Katakan yang mana yang Anda suka, dan aku akan mengatur agar kamu menikah. Mata Pei Gang berbinar, dan dia berkata, Aku ingin dua. Kamu bajingan, kamu benar-benar rakus. Wei Wu Ji memelototi Pei Gang, lalu tersenyum dan berkata, Apria sejati akan secantik awan, ya, aku berjanji padamu. Cao Tua, bagaimana denganmu? Cao mau berpikir sejenak, lalu berkata, Aku, kamu membantuku mendapatkan Yun Xi, dan kamu membantuku membunuhu. Kian Fan Wei Wu Ji tertawa keras, Aku tahu, Lao Cao, kamu adalah orang yang berakal, sebelum. Dia selesai berbicara. Cao mau berkata lagi, Wei Wu Ji, berapa banyak kakak perempuan yang kamu miliki? Aku juga ingin dua. Ketika Wei Wu Ji dan ketiganya sedang mendiskusikan tindakan balasan, Ye Q datang ke pegunungan di bawah bimbingan Motian Ji. Itu di sini. Motian Ji berhenti dan berkata, Ye Q mengangkat matanya dan melihat pegunungan diselimuti kabut tebal, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Bahkan setelah Ye Q membuka matanya, apa yang dia lihat adalah kabut yang sangat tebal. Pegunungan ini agak aneh, kata Ye Q. Segera, Tuan Chang Mei dan Linda Yao meningkatkan kewaspadaan mereka. Motian Ji tersenyum dan berkata, Jangan gugup. Faktanya, ini bukan pegunungan, tapi tempat rahasia. Tempat rahasia? Taois Chang Mei bertanya-tanya, Apa maksudmu? Motian Ji menjelaskan, Sederhananya, ini adalah dunia yang terpisah. Beberapa alam rahasia ini dibuat secara artifisial, dan beberapa secara alami terbentuk dari waktu ke waktu. Singkatnya, ada banyak alam rahasia di gunung mayat hidup. Motian Ji menunjuk ke alam rahasia dan berkata, ada tanaman seratus bunga di dunia rahasia ini. Obat ajaib 10 ribu tahun. Namun, seperti obat ajaib jutaan tahun, hanya mereka yang sangat beruntung yang bisa mendapatkannya. Saudaraku, kami tidak akan menemanimu masuk, masuk dan temukan obat ajaibnya sendiri, kami di sini tunggu kamu keluar. Oke. Ye Q langsung setuju, dan berkata, Orang tua, hati-hati. Bab 3673. Orang asli dengan alis panjang tertawa dan berkata, Bajingan kecil, jika Anda menemukan obat ajaib, ingatlah untuk menunjukkannya kepada pendeta Taui yang malang. Saya belum pernah melihat seperti apa obat ajaib berusia sejuta tahun itu. Seperti. Jantung Yun 11 berdetak kencang. Hal lama, bajingan kecil. Kenapa kedua nama ini begitu akrab? Sepasang matanya yang indah diam-diam berbalik ke wajah Ye Q dan orang asli dengan alis panjang. Hati-hati juga, kata Ye Q kepada Yun 11, melangkah ke dalam kabut, dan langsung menghilang. Tunggu aku. Yun 11 mengikuti dan melangkah masuk. Setelah Ye Q memasuki kabut, dia merasa langit berputar, dan segera setelah kakinya kosong, tubuhnya jatuh dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia mendarat. Boom! Sebelum Ye Q bisa berdiri, tubuh lembut jatuh ke pelukannya. Yun 11 Ye Q tertegun, apakah kamu baik-baik saja? Yun 11 menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Mengapa kamu masuk? Tanya Ye Q. Aku, aku penasaran, jadi aku ingin masuk dan melihatnya. Yun Si ingin mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan keselamatan Ye Q, tetapi setelah memikirkannya, kekuatan tempur Ye Q lebih kuat daripada miliknya, jadi dia harus mencari alasan, dan kemudian berkata, apakah kamu tidak takut mereka berada dalam bahaya jika kamu menahan Tuan Chang Mei di luar? Jangan khawatir, mereka memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebelum Ye Q selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti, dan senyum di wajahnya menjadi kaku. Selesai, identitas terungkap. Itu benar-benar kamu? Yun 11 memelototi Ye Q dengan ganas, sedikit marah dan sedih, dan bertanya, kamu jelas Ye Chang Sheng, mengapa kamu berbohong padaku? Ye Q menjelaskan, aku punya terlalu banyak musuh, jadi dalam keputusasaan, aku mengubah penampilanku? Aku tidak bertanya padamu tentang penyamaranmu, yang kutanyakan adalah mengapa kau berbohong padaku? Yun 11 merasa tersipu dan jantung berdebar ketika dia memikirkan mengungkapkan hatinya di depan audiens yang besar. Ini Ye Q dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, cepat bangun, aku harus menemukan obat ajaib. Yun Si tidak hanya tidak bangun dari pelukan Ye Q, tetapi dia bahkan melingkarkan lengannya di lehernya, melihat lurus ke arahnya, dia bertanya, apakah yang kamu katakan sebelumnya benar? Apa yang kamu katakan? Ye Q sengaja berpura-pura bodoh. Yun 11 berkata, kamu bilang kamu menyukaiku. Ini, Ye Q ingin mencari alasan untuk mengubah topik pembicaraan lagi, tapi tiba-tiba, Yun 11 merobek cadar di wajahnya. Dalam sekejap, wajah tak tertandingi dengan kecantikan yang mengalahkan dunia muncul di depan Ye Q, begitu dekat sehingga napasnya melambat. Bab 3674 Aku ingat seseorang berkata, seorang wanita cantik adalah seorang pria, kenapa kamu tidak berani mengatakannya di depanku? Yun 11 sengaja menggoda Ye Q dengan senyum main-main di bibirnya. Ye Q tersipu sedikit, dan berkata dengan cemas, itu karena di depan semua orang, aku. Oke, tidak perlu dijelaskan. Yun 11 tiba-tiba keluar dari pelukan Ye Q dan berkata, pergilah, aku. Akan menemanimu untuk menemukan obat ajaib. Ye Q menghela nafas lega, dia benar-benar takut wanita ini akan menjeratnya sampai akhir, kalau tidak dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Yun 11 tidak segan. Dunia rahasia sangat besar, dan keduanya berjalan berdampingan, seperti sepasang anak laki-laki emas dan gadis giyok. Namun, tidak ada yang berbicara lebih dulu, dan suasananya sedikit canggung. Sudah lama. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar you air? Ye Q tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada peribai hua. Kupikir kau tidak ingin berbicara denganku. Yun Xi memutar mata Ye Q dan berkata, peribai hua cukup bagus. Setelah dia pergi ke King Yun Swordshake, Immortal Jiujian membawanya untuk bertemu dengan penatua tertinggi. Penatua sangat menyukai peribai hua, dan sekarang, peribai hua adalah murid tertutup dari penatua tertinggi. Jika ini tentang senioritas, aku akan memanggil pamannya. Ye Q bertanya lagi, di mana Luluo? Kata Yun 11, Luluo memuja di bawah sesepuh lain, dan sesepuh itu adalah eksistensi supernatural, dan dia juga sangat baik. Ye Q merasa lega, sepertinya membiarkan peribai hua dan Luluo pergi ke sekte pedang King Yun adalah pilihan yang tepat. Yun 11 tiba-tiba berhenti, menatap Ye Q, dan berpura-pura marah dan berkata, kenapa kamu tidak bertanya padaku bagaimana keadaanku, memutar mata Ye Q, glit. Ye Q tersenyum. Bagaimana kabarmu? Yun Xi bertanya, mengapa kamu datang ke Gunung Wayat Hidup? Ye Q secara singkat menggambarkan situasi saat ini, tetapi Ye Q menghilangkan beberapa hal. Setelah mendengarkan Yun Xi, dia berkata, aku mengkhawatirkanmu sejak kita berpisah. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Luar biasa. Ye Q berkata, terakhir kali di Makam Orang Suci, para ahli dari beberapa tempat suci bergabung untuk berurusan dengan Anda. Dapat dilihat bahwa mereka telah membentuk aliansi, mengapa Anda tidak membawa lebih banyak orang saat Anda datang ke Gunung Mayat Hidup kali ini? Bagaimana jika Anda menghadapi bahaya? Khawatirkan aku? Yun Xi tersenyum manis dan berkata, aku tidak takut bahkan jika menghadapi bahaya, kamu akan melindungiku, kan? Ye Q. Yun XI berkata dengan misterius, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, jangan beritahu orang lain, Kinsword Immortal telah jatuh. Apa, Kinsword Immortal Fallen? Ye Q pura-pura terkejut, dan berkata, kultifasi Kin Jiansian begitu kuat, bagaimana dia bisa jatuh? Yun XI berkata, aku tidak tahu persis bagaimana dia meninggal, bagaimanapun, sekte tingkat tinggi sangat marah, karena tidak mengherankan, Kin dan pedang abadi pasti akan menjadi orang suci yang kuat dalam waktu singkat. Ye Q diam-diam berkata, siapa yang menyuruh orang munafik yang sok suci ini untuk berurusan denganku? Yun XI mengubah suaranya, mengapa kamu mencari obat ajaib berumur sejuta tahun? Aku ingin, sebelum Ye Q selesai berbicara, suara keras suara tiba-tiba datang dari telinganya. Bab 3675 Boom! Tiba-tiba, terdengar suara guntur di telinganya, dan Ye Q menoleh dengan tergesa-gesa. Detik berikutnya, kupil matanya menyusut tajam. Saya melihat pohon yang menjulang tinggi tumbuh 100 meter jauhnya. Pohon yang menjulang tinggi ini lebih besar dari istana, kulitnya kasar, batangnya tebal, dan sebagian akarnya tersingkap ke tanah, seperti naga bertanduk. Ini adalah pertama kalinya Ye Q melihat pohon sebesar itu. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa pohon besar ini tidak memiliki satu daun pun, dan pada dahan dan kuncup yang gundul menghasilkan buah seukuran jujubes musim dingin, setidaknya ratusan buah. Buah-buahan ini cerah dan berwarna-warni, dan permukaan kulitnya penuh dengan guntur, mengeluarkan suara gemuruh dari waktu ke waktu. Buah guntur Seru Yun sebelas ketika dia melihat buah-buahan itu, dan kemudian menjelaskan kepada Ye Q, ini adalah pohon guntur kuno. Pohon guntur kuno adalah pohon aneh dengan cabang yang sangat keras. Lebih keras dari besi hitam wanian, itu adalah bahan yang bagus untuk pemurnian. Buah dari pohon guntur kuno mengandung petir, sehingga disebut buah petir. Buah petir memiliki kekuatan yang sangat kuat. Setelah meminumnya, dapat meningkatkan kekuatan. Pohon guntur kuno sangat langka, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada pohon sebesar ini di sini, dan itu akan menghasilkan begitu banyak buah guntur. Hati Ye Q tergerak, dapatkah buah guntur meningkatkan kekuatan? Sikat! Dia datang ke pohon kuno guntur dalam satu langkah, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil buah guntur. Hati-hati! Yun sebelas belum selesai berbicara ketika Ye Q sudah menggenggam buah petir di telapak tangannya. Dalam sekejap, Ye Q merasa sangat panas di telapak tangannya, seolah-olah dia sedang memegang sebongkah batu bara yang terbakar. Pada saat yang sama, untayan guntur, seperti ular listrik, terjalin di antara jari-jarinya, dan dia merasa kesemutan. Untungnya, fisik Ye Q luar biasa, jika tidak, dia akan terbakar oleh guntur ini. Yun sebelas, kamu baru saja mengatakan bahwa mengambil buah petir dapat meningkatkan kekuatanmu? Ye Q berbalik dan bertanya. Ya, buah petir mengandung kekuatan yang sangat murni, kamu bisa mencobanya, kata Yun sebelas. Tanpa ragu, Ye Q memasukkan buah petir ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, terdengar suara berderak di mulut, yang terasa seperti memakan permen yang meledak. Segera, buah guntur berubah menjadi arus hangat, yang memasuki dantian Ye Q, dan kemudian arus hangat ini berubah menjadi kekuatan yang kuat, yang menyebar ke meridian Ye Q. Saat ini, Ye Q hanya merasa seluruh tubuhnya panas, dan kekuatan di tubuhnya terus bertambah. Bisakah itu benar-benar meningkatkan kekuatan? Ye Q sedikit bersemangat, dan memetik semua buah guntur di pohon, totalnya 540. Kemudian, dia dan Yun Si duduk di bawah pohon, memakan buah guntur sambil meningkatkan kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, Ye Q telah memakan 100 buah guntur, dan dia jelas merasa bahwa kekuatannya telah meningkat setidaknya 2 kali lipat, dan dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya di sekujur tubuhnya. Sekarang, meskipun Anda tidak menggunakan cambuk ajaib, Anda dapat membunuh seorang kultifator di tahap awal gua dengan satu pukulan. Namun, setelah makan begitu banyak buah guntur, Ye Q menemukan bahwa tidak ada gunanya terus mengonsumsi buah guntur, tidak hanya kekuatannya tidak dapat ditingkatkan, tetapi kecepatan penyerapannya juga sangat lambat. Mengapa kamu tidak mencoba seni naga ilahi sembilan putaran? Bab 3676 Ye Q memikirkan hal ini, dan segera mengeksekusi seni naga ilahi sembilan putaran. Dia mulai berlatih dari tahap latihan fisik pertama, dan begitu dia memulainya, dia jelas merasa kekuatannya meningkat lagi. Ini benar-benar berhasil? Ye Q sangat gembira, dan dengan cepat memakan buah petir sambil melakukan seni naga sembilan putaran. Secara bertahap, Ye Q memakan 300 buah guntur lagi. Pada akhirnya, kekuatan buah guntur ini berubah menjadi esensi kehidupan yang agung, yang menyebar di meridian Ye Q, dan kemudian untayan guntur mengalir keluar dari tulang, daging dan darahnya, dan bahkan permukaan kulitnya. Ye Q jelas merasa tubuhnya juga semakin kuat. Sungguh harta karun? Ye Q sangat bersemangat, dia mendesak seni naga sembilan putaran dengan seluruh kekuatannya untuk menyerap kekuatan buah petir. Setelah beberapa saat, ada suara, ledakan, yang keluar dari tubuh Ye Q, keras dan megah, seperti dewa guntur. Gerakan besar membangunkan Yun 11, yang meningkatkan kekuatannya, Yun 11 berhenti dan menatap Ye Q dengan kaget. Sungguh aneh. Dia jelas hanya berada di puncak jindan, tapi kekuatan fisiknya tidak lebih lemah dariku. Jika ini terus berlanjut, mungkin suatu hari dia akan bisa menjadi orang suci secara fisik. Yun 11 menatap di Ye Q, dan menemukan bahwa petir terus-menerus muncul dari pori-pori Ye Q. Pada saat ini, Ye Q hanya merasa seluruh tubuhnya hangat, seolah-olah dia sedang mandi, dan seluruh tubuhnya nyaman. Tulang, daging dan darahnya, serta organ dalamnya semuanya mengalami transformasi dan sublimasi. Adegan ini berlangsung selama dua jam penuh. Dua jam kemudian, hanya ada selusin buah guntur yang tersisa di depan Ye Q, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dewa. Ye Q mulai menggunakan putaran kedua seni naga sembilan putaran, tempering bone. Retak. Dengan suaranya, tulang dada Ye Q patah. Apa yang terjadi? Yun 11 terkejut, dan hendap bertanya, ketika suara tulang patah terdengar lagi. Retakan. Segera setelah itu, suara, KL1K, KL1K, tulang Ye Q semuanya hancur hanya dalam beberapa menit, dan pakaian putihnya berlumuran darah emas. Kemudian, tulang-tulang yang patah di tubuh Ye Q mulai menyatu kembali, mengeluarkan suara berderak, seperti popcorn goreng, yang membuat rambut orang berdiri tegak. Yun 11 duduk tidak jauh, menatap Ye Q, matanya yang indah dipenuhi dengan kesusahan. Karena dia tidak mengerti seberapa besar rasa sakit yang dialami pria ini? Ye Q duduk bersilah, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan dia tampak hikmat, seperti seorang Buddha yang telah mencapai pencerahan. Nyatanya, tubuhnya sedang mengalami tempering, perasaan ini benar-benar tidak nyaman, setiap jengkal kulitnya seakan diiris dengan pisau. Namun, dia tetap diam dan bersikeras dengan putus asa. Karena Ye Q tahu bahwa ketika dia berhasil, dia pasti akan menuai keuntungan besar. Waktu berlalu dengan tenang. Tulang-tulang di tubuh Ye Q patah berulang kali, dan pulih berulang kali, sebanyak sembilan kali. Sembilan kali kemudian, Ye Q membuka matanya. Dia jelas merasakan bahwa pada saat ini, ada kekuatan yang sangat besar di tubuhnya, dan setiap sel di dalam dirinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ye Q memiliki perasaan intuitif bahwa meskipun ada gunung di depannya, dia dapat meledakkannya dengan satu pukulan. Ketika saya bertemu dengan seorang biksu di alam gua, bahkan jika saya tidak menggunakan cambuk ajaib, seharusnya tidak ada masalah untuk melintasi perbatasan untuk membunuh musuh, tetapi saya tidak tahu dapatkah saya mengalahkan puncak dunia. Gua Mulut Ye Q menunjukkan senyuman. Melihat ekspres Ye Q, Yun sebelas berkata, sepertinya kamu telah mendapatkan banyak hal. Tidak apa-apa, aku merasa memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Ye Q mengatakan ini, tiba-tiba berpikir bahwa Yun si adalah seorang jenius di puncak gua, dan berkata dalam hatinya, tolong aku, aku ingin menguji kekuatanku. Bab 3677 Yun sebelas sedikit penasaran, dan bertanya, bagaimana kamu ingin menguji? Jangan lupa, aku adalah puncak gua. Tidak apa-apa, mari kita bandingkan. Ye Q ingin menguji seberapa jauh dia dari puncak gua hanya dengan kekuatan. Oke. Melihat desakan Ye Q, Yun si berhenti berbicara omong kosong, dan keduanya berdiri berhadap-hadapan. Ayo kita lakukan, kata Yun sebelas. Ye Q berkata, kamu menyerang lebih dulu, ingat, jangan menunjukkan belas kasihan. Oke. Yun si setuju, takut menyakiti hati Ye Q, dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, dan menampar Ye Q. Ye Q mengikuti dengan pukulan dan meledak. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Aduh! Teriak Yun sebelas, tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Ye Q terkejut, lalu keluar dengan cepat, menangkap Yun si, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yun si menatap Ye Q dengan aneh, dan berkata, ayo lagi. Kekuatan yang mengerikan, seperti lautan badai, keluar dari telapak tangan Yun si dengan cara yang perkasa, menghancurkan Ye Q. Ye Q menggunakan kekuatannya dan meninju telapak tangan Yun si. Bang! Begitu tinju dan telapak tangan bersentuhan, Yun si merasa bahwa tinju Ye Q dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, seolah-olah gunung yang luar biasa, tubuhnya terbang tanpa sadar. Apa? Ketika Yun sebelas terbang keluar, wajahnya penuh keterkejutan, karena kekuatan Ye Q benar-benar di luar imajinasinya. Melihat tubuh Yun sebelas akan jatuh ke tanah, Ye Q dengan cepat menyapu dan menangkap Yun sebelas. Pada saat ini, sudut mulut Yun si dipenuhi darah, dan darah di rongga dada melonjak. Ye Q dengan cepat mengirimkan energi aslinya ke dalam tubuh Yun si, dan dalam sekejap mata, kondisi Yun si membaik. Apakah ini semua kekuatanmu? Tanya Yun sebelas. Ye Q menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku. Apa? Mata Yun sebelas melebar, dan dia menatap Ye Q dengan tak percaya. Ketika dia terlempar ke udara oleh Ye Q barusan, dia masih berpikir bahwa kekuatan Ye Q terlalu menakutkan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Q hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Artinya, dalam hal kekuatan, Ye Q dapat sepenuhnya menghancurkan keberadaan puncak Dong Tian. Ada apa? Melihat Yun si menatapnya diam-diam, Ye Q bertanya dengan curiga. Kekuatanmu sangat kuat. Jika kamu hanya membandingkan kekuatan, maka tidak banyak biksu di puncak Dong Tian yang menjadi lawanmu. Kata Yun si sampai saat ini, dan kemudian berkata, tidak, masuk akal bahwa kamu kekuatannya sangat kuat, alamnya sudah lama terobosan. Suara itu baru saja jatuh. Sebuah kekuatan berdebar menyebar. Ye Q mendongak dan melihat awan petir bergulung di sembilan langit, yang jelas merupakan tanda bahwa malapetaka akan segera terjadi. Tidak, malapetaka akan datang. Ye Q dengan cepat menahan kekuatannya dan menekan keinginan untuk menerobos. Mengapa kamu tidak melewati kesengsaraan? Yun sebelas merasa tak terbayangkan, karena begitu kesengsaraan berlalu, Ye Q akan menjadi master di alam gua. Aku belum siap. Ye Q mengatakan yang sebenarnya, selain itu, aku bahkan tidak tahu cara membuka gua. Membuka dan menutup gua itu sangat sederhana, aku akan mengajarimu. Yun si menceritakan pengalamannya membuka gua kepada Ye Q. Bab 3678 Setelah mendengarkan, Ye Q sudah memiliki pemahaman umum untuk membuka gua, tapi dia masih belum melewati masa kesusahan. Biksu terkuat yang memasuki gunung mayat hidup adalah puncak gua dengan metode Ye Q saat ini, orang-orang itu tidak dapat mengancamnya sama sekali, jadi tidak perlu terburu-buru untuk melewati bencana. Ayo kita cari obat ajaib. Setelah obat ajaib ditemukan dan anak unikorn diselamatkan, aku akan berpikir untuk melewati malapetaka. Setelah Ye Q selesai berbicara, dia menghitung buah guntur dan menemukan ada 18 yang tersisa. Baru saja aku hanya fokus untuk meningkatkan kekuatanku, dan aku mengonsumsi terlalu banyak buah petir. Ye Q mengeluarkan enam buah petir dan menyerahkannya kepada Yun sebelas, dan berkata, ini untukmu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Ketika saya meningkatkan kekuatan saya, saya makan lusinan buah petir, dan makan lebih banyak tidak akan banyak membantu saya. Namun, saya masih ingin berterima kasih. Yun si sangat senang, dan Ye Q bersedia untuk berikan dia buah guntur. Sepertinya Ye Q memilikinya di dalam hatinya. Itu dia, Ye Q berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu bantu aku membawa buah guntur ini kembali ke UR. Yun sebelas menyingkirkan enam buah guntur, dan berkata dengan nada masam, apa apakah kamu mengatakan padanya? Itu cukup bagus. Ye Q meliriknya, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu cemburu? Tidak. Wajah Yun sebelas memerah. Sungguh, lalu mengapa kamu tersipu? Ye Q mengubah suaranya dan berkata, aku akan mengambil sisa buah-buahan dan memberikannya pada All Things dan Big Bird. Kemudian, mata Ye Q tertuju pada Lei. Tingguh di atas pohon. Pohon tua ini tidak buruk, bagaimana kalau mengambilnya? Ye Q bergumam. Setelah mendengar kata-katanya, Yun sebelas berkata, pohon guntur kuno adalah bahan yang bagus untuk memurnikan senjata. Di masa depan, ketika Anda mencapai tingkat kultivasi tertentu, Anda dapat menggunakan pohon guntur kuno untuk memurnikan senjata suci. Ye Q tidak ragu lagi, dan langsung menggunakan tas kian kun untuk mengumpulkan pohon guntur kuno, lalu dia dan Yun Si pergi jauh-jauh untuk menemukan obat ajaib. Saya tidak tahu berapa lama mereka berjalan, tetapi akhirnya, mereka sampai di ujung dunia rahasia. Di ujung alam rahasia ada tebing gundul dengan gua di atasnya. Nafas kehidupan yang kuat datang dari pintu masuk gua. Jelas, ada hal-hal baik di dalam gua. Obat ajaib mungkin ada di dalam gua, ayo masuk dan lihat. Setelah Ye Q selesai berbicara, dia meraih tangan Yun sebelas dan membuatnya melompat ke dalam gua. Seperti yang diperkirakan. Begitu dia memasuki gua, Ye Q merasakan nafas kehidupan yang kuat datang dari kedalaman gua. Sungguh nafas kehidupan yang agung. Kata Yun sebelas dengan heran. Sebagian besar obat ajaib ada di dalam, hati-hati. Setelah Ye Q selesai berbicara, dia berjalan ke depan. Yun sebelas melirik Ye Q dan menemukan bahwa Ye Q masih memegang tangannya dan senyum diam-diam muncul di sudut mulutnya. Berjalan, suhu semakin tinggi dan tinggi. Lambat laun, keringat bercucuran di kedua dahi mereka. Mengapa begitu panas? Yun sebelas bertanya dengan heran. Ye Q berkata, seharusnya ada sesuatu di depan. Teruskan. Gua itu sangat dalam, dan mereka berdua berjalan selama hampir satu jam, dan panas terik menjadi semakin intens, bahkan Ye Q merasakan sensasi terbakar di kulitnya, seolah-olah mereka tinggal di kompor sekarang. Bersenandung. Yun sebelas membuat segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, gaun biru es di tubuhnya bersinar terang, melindungi Ye Q sekaligus. Segera, seluruh tubuh Ye Q terasa sejuk. Terima kasih. Ye Q berterima kasih padanya. Jangan sopan padaku, Yun sebelas tersenyum. Keduanya terus masuk lebih dalam ke dalam gua, dan berjalan selama 10 menit. Tiba-tiba, Ye Q berhenti, menatap lurus ke depan, dan menahan napas. Bab 3679. Ye Q menatap ke depan tanpa berkedip, dan melihat bunga merah besar tumbuh jauh di dalam gua. Bunga merah ini menyilaukan seperti nyala api, melayang di udara, dan daunnya seperti pita, panjangnya puluhan meter, menari di udara, seperti ribuan warna keberuntungan berkibar. Keharuman bunga yang kaya mengalir ke lubang hidung, dan saat Anda menyesapnya, Anda akan merasa seperti berada di udara, penuh dengan aura keagungan. Tak hanya itu, bunga berwarna merah ini juga mengeluarkan nafas yang membara, seolah menjelma menjadi kobaran api. Ini adalah bunga roh api. Yun sebelas mengenalinya dan berseru. Kemudian, dia dengan bersemangat berkata kepada Yekyu, bunga roh api ini harus menjadi obat ajaib jutaan tahun yang kamu cari. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, Yekyu dapat mengetahuinya, karena roh api bunga dilepaskan semangat hidupnya benar-benar terlalu kuat. Pada saat ini, Yekyu dan yang lainnya berada beberapa ratus meter dari Fire Spirit Flower. Kamu tunggu aku di sini, aku akan mengambil obat ajaib. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia akan melangkah maju. Tunggu sebentar. Yun sebelas menarik Yekyu kembali dan berkata, jika kamu tidak mengambil perlindungan seperti ini, begitu kamu mendekati bunga roh api, kamu akan terbakar menjadi abu. Hah. Yekyu merasa aneh. Yunsi menjelaskan, meskipun bunga roh api adalah bunga yang aneh, ia dapat melepaskan api yang sangat kuat, yang sulit dilawan oleh tubuh fana. Tunggu aku di sini, dan aku akan memetiknya untukmu. Yekyu memperingatkan, hati-hati. Ya. Yunsi bersenandung ringan, lalu berjalan menuju roh api. Bunga pergilah. Melihat Yunsi hendak mendekati bunga api, tiba-tiba, api hitam muncul dari kelopak bunga api. Dalam sekejap, Yekyu merasakan aura berapi-api dari jauh, seperti ujung tajam yang tiada tara memotong kulitnya. Apa? Yekyu terkejut. Orang harus tahu bahwa tubuh fisiknya saat ini sangat luar biasa, bahkan senjata ajaib pun tidak akan melukainya sama sekali, tanpa diduga, sebelum dia mendekati bunga roh api, kulitnya retak. Sulit membayangkan bahaya apa yang dihadapi Yun sebelas ketika dia begitu dekat dengan Hua Linghua? Hum. Yun sebelas membuat segel dengan kedua tangannya, dan gaun biru es itu memancarkan cahaya yang bersinar, membuatnya tampak seperti peri dari alam dewa. Yekyu melihat dan menemukan bahwa ekspresi Yunsi normal, jadi dia sedikit lega. Tanpa diduga, di detik berikutnya, api hitam yang dilepaskan oleh bunga roh api tiba-tiba berubah menjadi api merah, seperti galaksi yang meledak di tepiannya, dan tiba-tiba menutupi Yunsi. Merasakan bahaya, Yun sebelas dengan cepat membuat segel dengan kedua tangan, dan dengan, bum, gaun biru es itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, seperti perisai dewa, dengan kuat menahan api itu. Namun, setelah menolak sejenak, gaun biru es Yunsi berubah menjadi abu. Apa? Ekspresi Yun sebelas berubah drastis. Gaun biru sedingin es yang dia kenakan adalah senjata suci, tapi dia dibakar menjadi abu oleh api yang dilepaskan oleh bunga roh api. Terlalu menakutkan. Tepat ketika Yun sebelas terganggu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan melihat ke bawah, pakaian di tubuhnya juga berubah menjadi abu di bawah suhu api yang tinggi. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya sakit parah, melihat kulitnya akan terbelah, tiba-tiba dia dipeluk oleh seseorang di pinggangnya dan mundur. Kamu baik-baik saja. Yekyu hendak bertanya kepada Yunsi apakah dia baik-baik saja, tapi sebelum dia selesai berbicara, matanya membeku. Tubuh Yunsi tidak ditutupi dengan seutas benang pun, kulitnya yang putih dapat dipatahkan oleh pukulan, tanpa satu cacat pun di tubuhnya, dia sesempurna batu giyok sebening kristal. Bab 3680. Yun sebelas tersipu, dan dengan cepat mengeluarkan rok panjang dari cincin interspatial untuk membungkus tubuhnya, dan melihat Yekyu masih menatapnya, dia berpura-pura marah dan berkata, apakah kamu belum cukup melihat? Tidak cukup melihat? Ketika Yekyu mengatakan ini, Yun sebelah sangat pemalu sehingga dia berharap bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Sebenarnya, jika itu adalah orang lain, Yekyu tidak akan kehilangan ketenangannya seperti ini. Bukannya dia belum pernah melihat keindahan, sebaliknya, dia telah melihat banyak orang cantik, apakah itu Lin Jingjing dan Bai Bing di dunia sekuler, atau peribaihua di dunia kultivasi, setiap orang memiliki keindahan menenggelamkan ikan dan jatuh angsa liar. Namun, Yun Si adalah peri ketiga dalam daftar abadi. Apakah itu penampilan, sosok, atau temperamen, dia tidak ada bandingannya. Selain itu, pada kesempatan ini, dia tiba-tiba menjadi telanjang. Selama dia adalah pria normal, siapa yang mau melihat kedua? Kamu bajingan, Yun sebelas menundukan kepalanya, kepalanya hampir terkubur di dadanya. Yekyu menundukan kepalanya, melihat lekukan putih tua lainnya, dan berkata dengan tulus, kamu sangat cantik. Kamu masih mengatakannya? Yun sebelas menghentakkan kakinya, sangat malu. Tepat pada saat ini, gelombang api yang berkobar mendekat. Yekyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat api yang dilepaskan oleh bunga roh api menghancurkan ke arahnya. Tidak bagus? Yekyu berteriak diam-diam, dan hendap mengambil kembali Yun sebelas, ketika tiba-tiba, nyala api menghilang. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Dalam sekejap mata, Huo Linghua berubah menjadi seorang gadis muda yang menawan. Dia terlihat berusia 15 atau 16 tahun, sangat halus, telanjang, dengan rambut merah menutupi bagian-bagian penting, kaki telanjang, sangat glamor. Hah! Yekyu terkejut. Dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana obat ajaib berubah menjadi seorang gadis muda. Obat ajaib berumur sejuta tahun itu luar biasa. Itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tidak hanya itu, tapi juga bisa memiliki pemikiran manusia, Yun sebelas mengingatkan. Saya mengerti. Yekyu menatap gadis itu, dan sebelum dia bisa berbicara, gadis itu berbicara terlebih dahulu. Kamu manusia rendahan, hanya karena kamu ingin mendapatkanku, pergilah ke neraka. Boom! Dengan lambayan tangan kanannya, aura pembunuh gadis itu tidak terbatas, dan api yang mengepul mengalir ke arah Yekyu dan Yun sebelas. Mundur! Yekyu dengan cepat melindungi Yun sebelas di belakangnya, dan pada saat yang sama, mengorbankan Kuali Kian Kun. Boom! Setelah munculnya Kuali Kian Kun, tekanan luar biasa dari Kaisar menggantung di atas kepala Yekyu, dan sinar cahaya menggantung, melindungi Yekyu dan Yun sebelas dengan erat. Semua api itu terhalang oleh cahaya Kuali Kian Kun, tidak dapat melukai Yekyu dan Yun sebelas sedikitpun. Itu hanya obat ajaib, apa yang sombong tentang itu? Tanpa mengucapkan. Sepatah katapun, Yekyu mengorbankan dua Kuali Kian Kun lagi. Boom! Di bawah kendali Yekyu, dua Kuali Kian Kun menghancurkan gadis itu ke udara seperti bola meriam. Ketika gadis itu terbang keluar, dia berubah menjadi Huo Linghua lagi, dan suara memohon terdengar, jangan bunuh aku. Boom! Dua Kuali Kian Kun jatuh dari langit, benar-benar menekan Huo Linghua. Sebagai obat ajaib, seseorang harus memiliki kesadaran akan obat ajaib. Yekyu sangat mendominasi, dan langsung menggunakan Kuali Kian Kun. untuk memurnikan bunga roh api menjadi obat cair, dan kemudian menuangkan obat cair ke dalam mulut anak unikorn. Akhirnya hal besar selesai. Yekyu menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Yun sebelas menatap lurus ke arahnya. Ada apa? Yekyu tampak bingung. Tanpa diduga, Yun sebelas tiba-tiba melangkah maju, melingkarkan lengannya di lehernya. kemudian menepungkan. Yang Gila? Yekyu menyo. Keem-tiba pelangkah maju. Nah, sejak kau tengok-tiba.